Intro Lagi, Ustadz Zaki harus kehilangan sahabatnya 2013 kan UJ yang tinggal tuh Saya tuh gak pernah lepas dari UJ Saya seneng dia seneng Sebaliknya pun gitu Kita tau nih, dan saya tau ada temen yang deket sama almarhum Cuman pengen numpang apa segala macem Dia tau dan saya tau Tapi kita tuh saling ngertiin gitu loh Saling paham Dan dia cuman bilang Ya ujung-ujungnya disaat dia belum meninggal Dia cuman pernah Dulu jaman BBM dia BBM ke saya Dia panggil saya Jack Jaki Kadang Bang Bro dia panggil Dia bilang, Bro Gak gampang nyari sahabat Ternyata memang sahabat tuh susah gitu Ya saya sama UJ memang sama Niat saya dari awal tuh Saya klik sama dia cuman Dia tuh temen saya dulu yang udah gak ada Semuanya sama, karakternya sama Gaya-gayanya sama, nyanyinya sama Cuman beda agama doang gitu loh Cool-coolnya juga sama Saya dapet sahabat baru yang Oh ini gue dapet lagi nih Sahabat baru yang dulu sempet hilang Dan 2013 saya harus kehilangan lagi ya Dalam berdakwah Ustadz Zaki memiliki cara tersendiri Agar dapat diterima semua kalangan Untuk itu ia selalu berinovasi Alhamdulillah sekarang orang mempercayakan saya Untuk menyampaikan dakwah Dakwah tapi secara mendamaikan ya Makanya jiwa saya ini bukan jiwa politik Jiwa saya bukan jiwa yang menggebu-gebu Tapi jiwa saya lebih bagaimana Menciptakan dakwah temen Jadi dakwah berkolaborasi dengan entertainment Itulah kenapa saya punya program namanya Darling, dakwah motor keliling Saya punya semut, salawat muasabah tau sih ya Saya punya beberapa program yang lain Yang mencoba mengkombinasi antara nilai dakwah dengan entertain Kini dengan penyakit langka yang diderita Ia menjalani hidup dengan fonis usia yang singkat Namun ia tetap mensyukuri hidupnya Sambil berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Alhamdulillahnya saya masih dikasih panjang umur gitu ya Dan Alhamdulillahnya saya ngambil hikmah Saya gak mau neko-neko deh sekarang gitu Saya cuma pengen ngebahagiain orang-orang yang memang Udah banyak ngebahagiain saya Saya gak mau punya impian yang berlebihan gitu lah Cukup pengalaman-pengalaman Yang kemarin bikin saya jadi lebih dewasa Lebih ngajak saya berpikir untuk Ya udah lu tau diri Temen lu aja mati Orang deket lu juga banyak yang udah mati Ya apalagi lu gitu yang udah jelas-jelas sakit Terus kadang Ya kalau udah sendiri sakit tuh kita gak Ya malu ya Saya orangnya gak mau ngerepotin orang Gak mau bikin orang jadi Ngerasa terbebani gitu lah Kalau lagi datang sakitnya ya saya sendiri aja gitu Dari penyakitnya pula Membuat ia sadar untuk lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus cara agar membentengi diri Dari segala ebosi Mungkin gini Itulah cara Allah Ngasih undangan ke saya Buat saya lebih deket dan ingat sama Allah Mungkin selama ini saya sering lupa Sering gak ingat Allah Sampai Allah kangen sama saya Ya Alhamdulillahnya ketika Allah kangen sama UJ Ketika Allah kangen sama temen saya Fahri Walaupun beda agama Allah undangnya gak nanggung-nanggung Dipanggil langsung Tapi saya ini diundangnya baru lewat sesuatu yang warning gitu Ayo balik Ingat Kamu tuh lemah gak punya apa-apa Suatu saat bakal balik ke aku kata Allah kan gitu Umur urusan Allah Tapi berapapun umur yang Allah kasih Saya coba gak siang terbaik aja di hidup ini Buat siapapun dan kepada siapapun Terutama Orang tua, keluarga Dan orang-orang yang ada di seling saya